Kecelakaan kereta api Kepala BTP Padang Supandi dalam kegiatan kick-off meeting pengoperasian 27.pos JPL di wilayah Sumbar pada Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023, tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang di Sumbar masih sangat tinggi. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan itu karena banyaknya perlintasan sebidang liar atau tak terdaftar yakni sebanyak 388 perlintasan. Dengan rincian, 42 perlintasan terdaftar dijaga, 58 perlintasan terdaftar tak dijaga, dan 288 perlintasan liar. Menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman serta Kota Padang, pihak Balai Teknik Perkereta Apian kelas 2 Padang akan mengoperasikan 27 pos jalur perlintasan langsung di Sumatera Barat mulai tanggal 1 April tahun 2023. BTP Padang juga telah melaksanakan proses rekrutmen dan sertifikasi 81 penjaga jalan lintasan melalui rekomendasi dinas perhubungan masing-masing kabupaten dan kota dengan mengutamakan masyarakat yang selama ini secara sukarela menjaga perlintasan sebidang. Anggota PJL ini akan dipakai dengan 27 titik pos JPL. Dengan rincian 30 PJL berada di 10 pos JPL Kota Padang, 33 PJL berada di 11 pos JPL Kabupaten Padang Pariaman dan 18 PJL ditugaskan di 6 pos JPL di Kota Pariaman. Penunjukan PJL ini bersifat penugasan berdasarkan keahlian dalam jangka waktu tertentu. Kata Supandi, pengoperasian JPL oleh BTP Padang ini merupakan penguatan peran dan fungsi BTP Padang sebagai bagian dari regulator perkereta apian sesuai PM No. 36 Tahun 2022 tentang organisasi tata kerja balai teknik yang baru. Terima kasih telah menonton!